Satu keluarga asal Cileksa, Kabupaten Bogor terjatuh dari sebuah jembatan gantung di kampung Muhara, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu Pagi. Bahkan, rekaman video warga terlihat sang ayah Yadin masih bergelantungan sambil memegang tali seling jembatan untuk bertahan. Sambil terus bertahan, sang suami berteriak meminta pertolongan warga, sementara istri bersama anaknya terjatuh ke sungai. Warga yang mengetahui peristiwa naas ini langsung turun ke sungai untuk menyelamatkan sang ibu dan anak. Beruntung keduanya berhasil evakuasi meski dalam kondisi luka. Jembatan itu kan harusnya tidak dilintasi berboncengan. Harusnya kan kalau dia satu orang mungkin bisa dibawa, tapi kalau berboncengan kan harusnya dituntun motornya. Nah itu mereka dipaksakan naik, akhirnya terjatuh. Hingga Rabu sore, ibu dan anak yang terjatuh ke sungai tengah menjalani perawatan di puskesmas tempat. Diketahui saat kejadian, tijakan kayu pada jembatan gantung ini dalam kondisi basah dan licin usai hujan geras mengguyur. Masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati saat melintasi jembatan gantung. Adi Mazda, Lebak, Banten